Oke, kealpian, dalam rangka konstruksi Dewan DPW PKB Sulut, dalam hal ini dalam waktu dekat akan mengkonstruksi pengurus cabang sekabupaten kota Sesulawesi Utara. Dalam hal ini, Alpianda ini selaku juru mewakili ketua DPW PKB, selaku juru bicara partai DPW, dalam hal ini dalam waktu dekat ikut konsep apa-apa saja yang akan disiapkan. Oke, silakan Pak. Ini baik, terima kasih DPW Dewan Pimpinan Wilayah PKB Provinsi Sulutara. Jawa jadwal dari DPW pada tanggal 11 Maret akan melakukan musyawara cabang di 15 kabupaten kota di Provinsi Sulutara. musyawara cabang tersebut akan melakukan rekonstruksi ke pengurusan di setiap DPWC, PKB, di setiap kabupaten kota. Rekonstruksi ke pengurusan tersebut, kita tetap akan mengombain pengurus lama dan pengurus baru yang senantiasa akan bergabung bersama-sama dengan keluarga besar PKB Provinsi Sulutara di setiap pimpinan kota cabang. Tentunya, partai PKB Provinsi Sulutara dalam hal ini ketua PKB mempunyai target-target politik ke depan dan ini kebangkitan pantai, kebangkitan bangsa di Provinsi Sulutara yang lebih baik. Kita punya target-target politik, kita mempunyai segmentasi atau pasar-pasar segmentasi untuk PKB. Dan itu, kita sudah mempunyai formulasi secara turistik dalam menjemput pemilihan legislatif tahun 2024. Jadi, ini adalah pasca progres kerja demi memaksimalkan target-target kerja kita menjemput tahun politik di 2024. Oke, sebelum melangkah ke merekonstruksi DPB Sulut, PKB Sulut, dalam hal ini kita tahu bersama bahwa ketua PKB yang lama, yaitu Ibu Greti Tilman apakah posisinya naik setingkat ke DPP, ataupun posisi apa yang dijabat oleh ketua DPB, PKB Sulut, Ibu Greti Tilman. Iya, jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan mengkompain pengurus lama dan pengurus baru. Ibu Ketua yang kemarin beliau ada di struktur kepengurusan DPB, PKB, Provinsi Sulutara, yaitu sebagai pendaharan. Hari ini, Ketua PKB, Provinsi Sulutara adalah Bapak Nurman Greti Tilman. Notabennya adalah pengurus DPB, Provinsi Sulutara. Dan sekretaris PKB, Provinsi Sulutara, yaitu Bapak Yusra Al-Hafsi Sarjana Ekonomi yang kita tahu bersama bahwa beliau adalah anggota DPR, Provinsi Sulutara dari Dapil DPR. Secara mencatat bahwa Bapak Yusra pada saat ini yang memecah telur, membawa kursi untuk DPR Provinsi dari Dapil Bolmokraya. Kita kembali kepada progres politik, yaitu Ketua DPB, PKB, Provinsi Sulutara, Bapak Lugman sudah memberikan program-program kerja kepada seluruh pengurus DPB, PKB, Provinsi Sulutara untuk melakukan target-target politik di depan. Yaitu pertama, kita akan membenahi struktur kepengurusan PKB di setiap keubatan kota. Dan pada saat ini kita sangat optimis bahwa master politik ke depan, PKB, sangat optimis. Akan mencapai target di DPR Provinsi Sulutara, dan tetap kita optimis bahwa kita akan memperbarui situasi atau problem-problem kursi yang ada di setiap keubatan kota. Oke, terkait dengan Partai Kebangkitan Bangsa, yang kita tahu bersama adalah Partai Nasionalis di Republik Indonesia di 34 Provinsi, bahwa kita tahu bersama ketika menelisik Partai Nasionalis pada waktu mantan Presiden Gus Kiaya Abdurrahman Wahid yang kita tahu bersama bahwa kader PKB itu berada di 200 juta kader. Kita tahu bersama di Republik Indonesia itu sekitar 2 juta ribu penduduk. Apakah target dari PKB di Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian kursi di legislatif provinsi itu targetnya berapa kursi? Jadi, kita lihat skala trending PKB di Nasional, bahwa PKB ini trendingnya lagi baik. Kita sangat berkeyakinan bahwa PKB di TK Nasional dia akan masuk di Pemisar. Jadi, kalau menelisik apa yang disampaikan tadi, bahwa tetap kita mempunyai target kursi di DPR Provinsi. Nah, itu target kita adalah kita harus pencapaian target yaitu pimpinan DPR di DPR Provinsi Sulawesi Utara. Dan begitu juga target kita di Kota Menaduk sebagai barometer politik di Sulawesi Utara, pencapaian kita akan sama. Kalau kita akan mencapai target sebagai pimpinan DPR, kita akan mencoba untuk melahirkan kursi-kursi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Itu target kita di DPR di Kota Menaduk, yaitu pimpinan DPR. Pak Alpian, saya laku juru bicara dalam hal tentang politik, tentu kita tahu bersama bahwa saat ini politik yang berada di Sulawesi Utara maupun di Kota Menaduk itu sudah terkesan partai-partai yaitu transaksional. Apakah PKB juga akan seperti itu ataupun ada punya pemikiran-pemikiran yang kadir-kadir yang rasional? Ya, yang pertama ya kita harus menghindari itu. Kita harus menghindari politik transaksional. Kita sangat optimis bahwa PKB memiliki segmentasi di sini. Kita tahu persis bahwa PKB adalah partai-partai masyarakat. Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Utara tidak mempunyai target-target seperti ini. Kita berkeyakinan bahwa banyak masyarakat Provinsi Utara mencintai partai kebangkitan bangsa. Oke, dalam uscap nanti di 15 kabupaten kota, dalam hal ini Kota Menaduk itu ketika politik mengacu pada pilkada baru-baru. Dalam hal ini untuk PKB ketika 3 tahun ke depan akan mengikuti pil calik dan pilkada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Menaduk, apakah punya target di lembaga, di kursi legislatif nanti? Ya, saya sampaikan bahwa untuk DPR di Kota Menaduk, kita mempunyai target adalah pimpinan DPR. Jadi penyelanggaran keseluruhan cabang ini semua itu adalah keputusan dari DPR. DPR hanya memfasilitasi. Jadi kalau kita hanya target, kalau kita mempunyai target yaitu pimpinan DPR di Kota Menaduk. Satu lagi, Kak. Jadi kita ketahui bahwa secara nasional PKB ini berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi sampai ke Sulawesi Utara, bahkan sampai ke Menaduk. Boleh kasih bocoran, Pak, DPR deal-deal dengan pemerintahan sekarang? Dengan PKB deal-dealnya? Ini bertangkat karena Partai PKB adalah koalisi nasional dengan pemerintahan Kedimpinan Bagi Kowi. Dan PKB hari ini kemarin berkoalisi di Pilgub dengan Bapak Moni DPR. Tentunya deal-deal adalah bagaimana kita membantu program pemerintah pusat dan program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara demi membangun Sulawesi Utara hari ini lebih baik. Dan berikan program-program yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Oke terakhir, untuk Republik Indonesia di tahun 2024 nanti, apakah PKB akan berkoalisi dengan Partai Kemen apa? Dengan PDIP ataupun dengan Partai Golkar ataupun Gerindra? Yang pada saat ini puncak Kemen Partai itu ada-berada di lima besar, diantaranya PKB. Apakah akan koalisi di Pilpres 2024 nanti ataupun akan mencalonkan sendiri? Ya yang pertama tentu kita sebagai kader Partai Kemenitan Bangsa, kita harus pada optimisme. Kita punya kader terbaik, kita punya ketua umum Partai PKB, Pak Mohaimin Iskander, ketua umum kita. Kita harus bagaimana optimis dengan Pak Mohaimin, bahwa beliau adalah calon pemimpin bangsa kedepanan.